Oke, kita ke nomor dua. Selama liburan, 17 hari turun hujan. Berarti, selama liburan, hujan selama 17 hari. 17 hari, hujan. Jika hujannya di pagi hari, siang harinya cerah. Sebaliknya, jika hujannya di siang hari, pasti pagi harinya cerah. Bisa dipahami ya? Jika selama liburan terdapat 12 hari pagi yang cerah, padahal pagi hari itu selama S hari, 12 hari cerah, ya berarti S kurang 12 hari hujan. Dan selama liburan yang S hari itu, siangnya 11 hari yang cerah. Jika selama liburan terdapat 12 pagi hari yang cerah, dan 11 siang hari yang cerah. Jadi, siang hari ada 11 hari yang cerah. Artinya, X dikurang 11 hari yang cerah, yang hujan. Nah, berarti banyak yang hujan, bisa kita buat persamaan. 2X dikurang berapa ini? 20, 3, sama dengan 17. 2X-nya sama dengan 40. X-nya sama dengan 20. Berarti laba liburan-nya 20 hari. Atau jawabannya B.